Intro 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 Hi, ketemu lagi di channel aku Maria kali ini seperti di thumbnail dan judulnya super excited ya, lagi dan lagi aku akan nge swatch dan nge review ini adalah salah satu lip product baru dari Pink Flash, kemarin udah ada beberapa yang request juga ya yaitu yang namanya adalah Pink Flash Lightweight Lip Tint kalo disini sih terteranya gitu ya di kemasan tapi pas aku lihat di official beda lagi nih namanya yaitu Pink Flash Water Ink Airy Matte Lip Tint jadi dia tuh lip tint yang kalo Airy tuh biasanya teksturnya kan ringan ya, dulu aku pernah coba punya yang vokalur yang kayak gini itu dia juga ringan banget sepertinya sih dari Pink Flash ini bakal mirip-mirip nih kalo aku lihat dari finishnya ya, so pastinya bakal aku kupas tentas ya di videoku kali ini mulai dari packagingnya teksturnya kayak gimana sih waktu dipakai di bibir aku, sampai ke tes ketahanan, buat kalian yang udah nungguin video pastiin klik tombol like-nya dulu karena like diri kalian amat sangat bermanfaat berfaedah lebih yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalo kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya seperti biasa ya, selalu aku akan ngebahas dari segi packagingnya ini masih sama dengan packaging-packagingnya Pink Flash yang sebelumnya, pastinya untuk package dalamnya tuh dilapisi plastik doff yang lumayan tebel kayak gini warnanya pink ya, khas Pink Flash banget udah gitu ada keterangan-keterangan nih disini namanya adalah Lightweight Lip Tin udah gitu di bagian belakangnya kalo aku lihat nih ada kegunaan cara pakai, komposisi kalo kalian penasaran untuk komposisinya apa-apa aja langsung akan aku zoom aja disitu udah gitu ada nomor BPOM dan netonya tuh ternyata gak terlalu banyak 2,5 gram ya kemarin aku beli harganya bentar aku cek dulu ya sekitar 29 ribuan gitu jadi menurut aku sih isinya segitu tapi harganya cukup terjangkau ya nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya kayak gimana tapi emang kemarin waktu aku pilih-pilih warnanya kayak bingung gitu gak ada warna yang menurut aku tuh natural gitu hasilnya di bibir swatchesnya ya karena kan aku seperti biasa gak lihat review dari manapun aku selalu lihat swatches yang ada di official aja tapi kayak warna NU nya tuh gak ada biasanya tuh warna-warna yang lebih kenut natural akhirnya aku beli warna-warna yang sepertinya masih lumayan gak terlalu cetar cuman waktu pertama kali dateng aku lihat kok kayak warnanya gelap semua nih yaudahlah gak apa-apa langsung aja akan kita coba swatch satu persatu tapi sebelumnya aku akan kasih tunjuk untuk package dalamnya dulu ya nih kalo kalian lihat ya warna-warnanya tuh bener-bener kayak gelap semua seperti ini jadi kayak gak ada bedanya gitu mana warna yang lebih naturalnya untuk package-nya sih masih kayak pink flash pada umumnya ukurannya kecil gini ya udah gitu di bagian bawah glossy bening tapi yang membedakan nih di bagian atas biasanya kan tutupnya cuman pink aja disini dia kayak ada perpaduan kotak-kotak dengan warna merah gitu detailnya kalian bisa langsung lihat aja karena aku zoom ya selain nama brand dan produknya nih di bagian bawahnya kalo aku lihat ada nama shade udah gitu netonya juga terus waktu aku buka nih dari segi aplikator ini salah satu aplikator yang aku suka ya tuh kalian bisa lihat warnanya gelap salfok banget sih aku ujung aplikatornya aku suka yang kayak gini karena dia tuh lancip udah gitu di bagian tengahnya tuh ada lubangnya jadi kayak bisa menyimpan produk lebih banyak ya biasanya kalo yang jenis kayak gini tuh nanti kita gak perlu beberapa kali celup waktu dipakai di bibir so tanpa berbahasa basi lagi akan aku swatch satu persatu untuk warna-warna yang udah aku beli yang pertama adalah shade PP01 nih biasanya kalo PP kan itu kayak dominasinya warna pink kita langsung akan lihat aja waktu di swipe di tangan aku dia ini teksturnya memang menurut aku kayak watery gitu yang apa ya berasanya ringan waktu di swipe di tangan ya dan disitu warnanya langsung dimulai dengan warna-warna pink tapi kayak percampuran dengan redis gitu jadi udah warna yang cukup gelap ya langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku beberapa kali swipe memang dia tuh ringan dan langsung berasa lembab gitu bibirnya cuman karena lumayan cair dia gak bisa langsung kayak nutup kita perlu beberapa kali swipe dan sepertinya sih aku harus celup lagi barulah aku layer lagi nih karena memang pinggiran bibir aku lumayan gelap ini hasil maksimalnya ya di bibir aku sudah cukup menyamarkan walaupun masih keliatan samar-samar dikit menurut aku sih udah oke ya udah gitu untuk finishnya di awal dia kayak lembab yang fresh gitu di bibir tapi lama-kelamaan nih ternyata dia nge-set matte kayak gini teksturnya tuh bener-bener ringan kayak gak pake apa-apa gitu loh di bibir ini sih bener-bener mirip punyanya vocalure yang apa ya namanya dulu irine matte apa ya yang seperti ini warnanya ungu masih ada sih tapi malah saja nyarinya yang pasti menurut aku teksturnya mirip itu dengan finish akhirnya tuh lebih ke matte powdery gitu ya kalo keliatan di bibirnya tapi ini aslinya waktu dipakai di bibir aku sudah termasuk warna yang ngejreng ya karena ini warna pinknya ada percampuran merah dan sepertinya ini kayak lebih ke cool tone cuma kalo kalian suka warna-warna merah yang cetar berani gitu ya akan suka dengan shade yang PP01 ini oh iya setelah udah nge-set matte kayak gini selain ringan waktu aku coba cium di tangan aku yes ternyata dia transfer proof sesuai namanya ya tadi dia menyebutkan pink flash water ink airi matte lip tint transfer proof dan tahan lama ini memang bener transfer proof tapi nanti untuk ketahanannya kita akan tes di akhir video dan sekarang masuk ke shade kedua yaitu namanya PP02 ini juga sebenernya warna pink tapi setelah di swipe ternyata bukan warna pink ya kayak lebih warna-warna red cherry gitu yang lumayan gelap cuma karena memang ini lebih deep daripada yang sebelumnya menurut aku kayak lebih intense gitu warnanya jadi pigmented waktu beberapa kali swipe tuh dia sudah bisa meng-cover termasuk pinggiran bibir aku yang gelap walaupun hasilnya cukup bold kayak gini di bibir aku cuma kayak oke ini salah satu warna yang mungkin bakal kalian suka karena menurut aku sih ini lebih ke warm tone bisa cocok juga di semua skin tone karena kayak tipe warna-warna orang Indonesia banget hasilnya kayak gini dipakai di bibir aku cukup bold tapi aku suka nih warna merah yang seperti ini ya red wine red cherry aku tuh selalu suka apalagi kalo cuma dipakai dalaman ombre atau gradient lips pasti akan lebih cucok cuma kali ini aku akan pakai full lips ya karena memang aku pengen kasih tunjuk nih di bibir aku atau kalian mungkin yang punya tipe pinggiran bibir gelap bibir gelap dia tuh meng-cover atau enggak masuk ke shade ketiga kemarin waktu aku lihat di swatches bibirnya tuh sepertinya ini ada celah-celah warna natural nih yaitu OR03 ternyata waktu aku swipe memang dia tuh warna orangenya tuh gak yang gelap banget tapi kayak orange batak yang lama-lama waktu diaplikasikan di bibir aku kok ada kemerahannya lagi yes jadi lumayan gelap sih hasilnya ya apalagi aku perlu beberapa kali swipe biar nutup di bibir aku ini pigmentasinya hampir sama dengan yang pertama kayak masih ada samar-samar kelihatan pinggiran bibir aku yang gelap cuma udah oke ya untuk ukuran lip tint karena memang teksturnya cair sih ini hal yang wajar menurut aku pastinya dipakai di bibir aku gak natural-natural banget ya cuma buat kalian yang suka warna-warna orange batak mungkin akan suka nih sama shade yang OR03 ini kemarin sih ORnya ada OR01 sama OR02 cuma kayaknya lebih gelap nih dari ini mungkin buat kalian yang udah nyobain warna orange yang lainnya selain yang aku swatch kali ini bisa sharing dong dengan komen-komen di bawah warnanya kayak gimana sih di kalian dan ini adalah warna terakhir biasanya aku selalu memilih warna yang gelap ya disini kodenya BB01 karena memang dia warna bold pastinya disini dia memang waktu di swipe tuh kayak gelap gitu perpaduan warna orange sama dengan OR03 cuma ini percampurannya dengan coklat jadi kayak lebih deep aja dibandingkan yang tadi ya dalam beberapa kali swipe ini juga coverage-nya udah cukup bagus di bibir aku walaupun sejauh ini yang aku rasakan yang paling nutup tadi yang PP02 ya karena gak tau kenapa sih di bibir aku paling cover kayak gini hasilnya di sheet BB01 ya pastinya untuk warna-warna seperti ini lebih cocok untuk acara-acara formal atau misalnya acara-acara di malam hari kalau misalnya kalian udah bosen pake lip cream yang biasanya berat kan di bibir ini tuh teksturnya bener-bener seringan itu sih menurut aku kayak sama sekali gak berasa pake apa-apa gitu di bibir itu tadi untuk 4 shade varian warna yang udah aku beli kira-kira dari keempat-empatnya ada gak nih favorit kalian yang mana? coba komen-komen hmm jujur kalo aku sendiri ya lihat warna-warnanya tuh pasti kalian tau aku gak ada yang bener-bener klik gitu karena aku tuh lebih suka warna-warna nude ya at least natural gitu lah gak terlalu gelap tapi ini semuanya sih hampir warna-warna gelap cuma ada satu warna yang aku masih suka yaitu yang PP02 ini karena menurut aku tuh dia red cherry-nya tuh kayak nih cakep aja kan dipake walaupun dipake full tuh kayak masih masuk dengan tipe skin tone aku keliatan yang elegen juga warnanya dan pastinya cucok dipake daleman ombre untuk warna yang lainnya mohon maaf belum jadi warna favorit aku tapi kan selera orang beda-beda ya bisa jadi mungkin kalian ada yang suka dan sekarang aku akan kasih lihat untuk tes ketahanannya karena tadi dia ngeklaimnya adalah tahan lama seperti apa ya aku akan makan makanan yang sebenernya lumayan berminyak sih disini karena aku pesen nasi merah bakar sama ayam bakar yang juga keliatan cukup berminyak seperti biasa aku gak akan makan cantik dan nanti aku akan kasih tunjuk hasilnya kayak gimana selamat menikmati selamat menikmati sebelum aku kasih tunjuk untuk hasil tes ketahanannya aku akan bahas kesimpulannya sejauh ini aku menggunakan pink flan yang Water Ink Airy Matte Lipty menurut aku memang dari segi tekstur sudah sesuai namanya Water Ink Airy dimana tuh kayak memang watery dan ringan banget gitu di bibir tadi kan aku bilang walaupun aku udah nge-sweb beberapa kali di bibir aku nih tuh waktu udah nge-set kayak gak pake apa-apa gitu nyaman udah gitu dari segi pigmentasi sebenernya bisa dibilang kalau kalian punya tipe pinggiran bibir gelap atau bibir yang gelap kalian harus pintar-pintar pilih warnanya karena murut aku dari semuanya yang paling nutup itu adalah yang PP02 ini terbukti di bibir aku yang pinggirannya gelap tuh dia paling meng-cover tapi untuk warna-warna yang lainnya sudah lumayan menyamarkan sih kalau kalian gak punya masalah pinggiran bibir gelap atau tipe bibirnya gelap sih aman-aman aja terus aku suka rasanya di bibir aku awalnya dia tuh watery yang melembabkan lama-lama akan nge-set matte yang matte-nya itu gak berat sama sekali powdery jadi kayak masih nyaman gitu di bibir gak ada kesan nge-ke juga nanti kita tinggal liat aja setelah dipake seharian ini kayak gimana hasilnya di bibir aku apakah akan membuat kering atau enggak terus untuk hasil tes ketahanannya nih setelah aku makan makanan yang agak berminyak seperti ini jadi dia tuh langsung luntur gitu di bagian tengahnya tuh kalian bisa liat ya lunturnya tuh kembali ke warna asli bibir aku walaupun gak sehilang itu karena di pinggirnya masih ada khususnya yang bagian bawah tuh kayak masih lumayan banyak gitu untuk liptingnya so bisa dibilang sih dia memang kurang tahan lama untuk makan makanan berminyak tapi gak yang sehilang itu jadi untuk ukuran lipting 30 ribuan sih menurut aku udah awet ya apalagi kalau kalian tuh makannya lebih cantik gitu gak belepotan atau brutal kayak aku tadi aku rasa hasilnya nanti juga memudarnya lebih cantik karena memang waktu aku hapus nih untuk liptingnya dia tuh sebenernya kayak ada stain tipisnya gitu cuman memang hasilnya di bibir aku setelah makan tadi kayak lumayan agak bolong sih gak yang keliatan banget untuk stainnya karena tadi memang aku pakai shade-nya yang OR03 oke ini di malam harinya tadi kan aku udah pakai shade yang PP02 ya dipakai seharian ini udah pakai makan, minum, dan lain-lain ternyata dia stain-nya menurut aku sih lebih kenceng tuh kelihatan ya memudarnya juga lumayan cantik tapi emang tekstur bibir aku kalau aku pegang tuh gak berasa lembab tapi juga gak kering agak memperjelas garis bibir cuman rasanya masih nyaman dan sejauh ini aku menggunakan pink flash yang water ink airi matte liptingnya menurut aku dari segi tekstur sebenernya aku suka karena nyaman gak membuat bibir aku kering sejauh ini dan juga tadi untuk makan tuh masih ada sisanya tapi belum bisa jadi favorit aku karena ya kalian tau warna-warnanya tuh menurut aku kebanyakan gelap ya atau kebanyakan cetar gitu mungkin kalau nextnya pink flash mau buat lagi nih yang warna-warna lebih nude natural ya aku bisa beli sih karena memang secara tekstur atau rasanya di bibir aku aku suka dan kira-kira ada yang penasaran gak nih kalau dibattle sama vokal lur lebih tahan yang mana coba komen-komen di bawah akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian kalau kalian suka videoku pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye